. DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar audiensi dengan GMNI, Persatuan Jurnalis, dan Laskar Merah Putih pada hari Senin, tanggal 6 September 2021. Audiensi tersebut membahas perihal PDAM tentang pelayanan air bersih terhadap masyarakat yang kurang maksimal dan adanya indikasi yang kurang sesuai dilakukan oleh PDAM. Dalam hal ini, Yuda Sukmagara selaku Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi mengatakan pihaknya sudah mencatat apa yang disampaikan GMNI, Persatuan Jurnalis, dan Laskar Merah Putih. Bahkan menurutnya, pihaknya akan segera menjatuhalkan rapat dengar pendapat antara PDAM, DPRD, dan pihak-pihak yang telah menyampaikan audiensi. Ada rangkaian audiensi tadi dari GMNI, dari Persatuan Jurnalis, dan juga dari LMP menyampaikan audiensinya adalah perihal mengenai PDAM. PDAM dan disampaikan kepada kita bahwa PDAM, mereka, panggungan kita itu menyampaikan tentang penyertaan modal 20 miliar, tetapi pelayanan terhadap masyarakat tentang air ini juga dirasa tidak maksimal, dan juga banyak hal-hal yang disampaikan tadi lah di dalam audiensi bahwa ada indikasi-indikasi yang kurang sesuai yang dilakukan oleh PDAM. Kami menampung saja, kami ingin tahu kira-kira apa saja yang disampaikan, kami sudah kami cacat, dan kita akan jadwalkan segera untuk rapat dengan pendapat antara PDAM, DPRD, dan juga pihak-pihak yang tadi beranggir. Kami berharap bisa diselesaikan layak di dalam RDP, supaya ya untuk kebaikan daripada semuanya, terutama air ini kan kebutuhan primer, tetapi kompetensi kebumi kan baru 80%, nah ini juga harus dipush, didorong kebumi yang lupa untuk tidak ada lagi bahasanya di kompetensi kebumi ini tidak ada tempat yang belum dapet air. Jadi saya rasa PDAM harus dikejar secara baik. Dan harus diingat ya, PDAM ini kan badan usaha milik daerah, kebutuhannya pun juga dari pusat, BUMN, dan lain-lain. Yang dikidepankan adalah kesejahteraan, tidak profit, jadi jangan juga berpikirnya profit-profit dulu, tetapi bagaimana masyarakat di kompetensi kebumi ini sudah dapat air atau belum? Kalau memang sudah semuanya terlalu kan berbicara dengan air, saya rasa baru kita berbicara profit. Jadi penambahan penyertaan modal ini, ya pastinya diharapkan bisa nyampe ke sejahteraan masyarakat, terutama di dalam pendistribusi air. Terus yang ketiganya pastinya penyertaan modal ini juga ada pengajuan kan untuk tahun 2022. Nah dengan adanya hal tadi, pastinya perlu ada evaluasi, saya rasa supaya bisa setepat, ya kan, tahun 2022 penyertaan modal ini seperti itu. Jadi kita harus melihat keadaan tersebut, tahun 2018-2018 tersebut, kalau memang perlu dianalisa kembali, kalau perlu disesuaikan kembali agar lebih kuat lagi, saya rasa nanti hasilnya kita lakukan lah, sesuai dengan mekanisme yang ada. Yuda berharap, masalah ini bisa segera diselesaikan dalam rapat dengar pendapat nanti untuk kebaikan semua pihak yang terkait, dan terkait penyertaan modal akan ada evaluasi kembali pada pengajuan modal tahun 2022. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Khusus Parlemen Jubir TV melaporkan.